Halo ko friends, pada soal ini dikatakan sebuah partikel memiliki 13 per 5 dari masa diamnya. Nah ini diralat sedikit ya, seharusnya sebuah partikel memiliki masa relativistik sebesar 13 per 5 dari masa diamnya. Nah disini kita ditanyakan besar kecepatan partikel, di mana kecepatan partikel itu biasanya kita simbolkan dengan V. Oke, tadi dikatakan bahwa masa relativistik atau yang kita simbolkan dengan M itu sama dengan 13 per 5 dari masa diamnya, di mana masa diam ini kita simbolkan dengan M0. Perlu kita tahu bahwa rumus dari M atau masa relativistik itu adalah M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, di mana M0 ini adalah masa diamnya, kemudian V ini adalah kecepatan partikel yang mau kita cari, dan C itu adalah kelajuan cahaya yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter persekon. Berarti disini kita tulis lagi sama dengan 13 per 5 M0. Nah M0-nya ini berarti bisa kita coret, berarti persamaannya menjadi seperti ini. Oke, kalau kedua ruas ini kita kuadratkan, maka di ruas kiri kita akan punya 1 per 1 min V kuadrat per C kuadrat. Dan di ruas kanan kita akan punya 13 dikuadratkan itu adalah 169, kemudian 5 dikuadratkan itu adalah 25. Oke, kalau ini kita kalikan silang, maka di ruas kanan kita akan punya 25 dikali 1 itu adalah 25, kemudian di ruas kiri kita akan punya 169 dikali 1 itu adalah 169, kemudian 169 dikali dengan min V kuadrat per C kuadrat itu adalah min 169 V kuadrat per C kuadrat. Oke, kalau 25-nya kita pindahkan ke ruas kanan, kemudian min 169 V kuadrat per C kuadrat yang kita pindahkan ke ruas kiri, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. 169 dikurang dengan 25 itu adalah 144. Karena yang mau kita cari itu adalah V-nya, maka persamaannya kita ubah menjadi seperti ini. Nah untuk mencari V-nya, kedua ruas ini kita akarkan. Akar dari V kuadrat itu adalah V, kemudian di sini akar dari 144 itu adalah 12, akar dari 169 itu adalah 13, dan akar dari C kuadrat itu adalah C. Maka dapat kita simpulkan bahwa besar kecepatan partikel yang memiliki masa relativistik sebesar 13 per 5 dari masa diamnya adalah 12 per 13 C, di mana C itu adalah kecepatan cahaya yang besarnya 3 dikali 10 pengkat 8 meter persekon. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.